Hai Dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Matematika untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 1, Aturan Keselamatan di Rumah. Di pembelajaran 4 kali ini, kita akan belajar mengenai tanda waktu yang ditunjukkan jam. Ini ada di halaman 32 sampai dengan 34. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu dengan mengamati tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, adik-adik dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, adik-adik dapat menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini di halaman 32 ya. Masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Nah bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam bukan? Nah perhatikan gambar berikut. Nah ini jarum pendek, dinyatakan dengan jarum yang berwarna merah, yaitu ada di angka 8. Jadi ini ada di angka 8. Lalu yang jarum panjang itu dinyatakan dengan jarum yang berwarna hijau. Ada di nomor 12 atau ada di angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 8. Kalau ditulis pukul 08.00. Ya jadi cara menuliskan jamnya seperti ini. Lalu berikutnya, ini jarum pendeknya ada di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Berarti waktu yang ditunjukkan adalah pukul 5 atau ditulisnya pukul 05.00. Ya contoh berikutnya, ini jarum pendek yang warna merah ada di angka 6. Jarum panjang yang warna hijau ada di angka 12. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping ini adalah pukul 6 atau ditulisnya pukul 06.00. Kita lihat yuk tugas kita. Yang pertama, tuliskan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Nah ini jarum pendeknya yang merah di angka 3. Jarum panjangnya atau yang warna hijau ada di angka 12. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 03.00. Atau ditulis pukul 03.00. Lalu yang kedua, ini jarum pendeknya yang warna merah di angka 10.00. Jarum panjangnya yang hijau di angka 12.00. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 10.00. 10.00 ya. 10.00 kelihatan ya. Atau ditulis pukul. Ini pukul ya adik-adik ya. Kadang-kadang tulisannya kurang baik karena Karina tidak menggunakan tab. Mohon maaf ya. Pukul. Ini pukul. 10.00. Berikutnya ini jarum pendek yang warna merah ada di angka 7.00. Jarum panjang yang hijau di angka 12.00. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 7.00 ya. 7.00 atau ditulis pukul 07.00 ya. Lalu yang ini, nah ini jarum pendeknya di 12.00, jarum panjangnya juga di 12.00. Berarti waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah, sebentar Karina besarkan lagi sedikit. Pukul 12.00. Belas. Nah, ditulisnya pukul 12.00. Yang terakhir ini ada di angka 9, jarum panjangnya di angka 12.00. Jadi ini pukul 9.00. Ini 9 ya adik-adik. Ditulisnya pukul 09.00. Mudah ya adik-adik? Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax